kan apa ketakun meninjalan kaki kita sudah lah sekarang kita cari permasalahan dulu halo bro bye ya halo sobat akuntan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama sobat akuntan sama akun ya kan sobat akuntan kali ini akun mau jalan sore sore jalan jalan sore kali ini aku mau cari beberapa makanan buset beletan banget ya baru bangun gitu ya tadi akun dari abizur ah dari pas olah zor itu langsung tidur tadi guys jadi kali ini akun napper dan ya 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 dan mau cari makan guys kali ini pun udah pake sepeda weh sepeda akun dan pake keranjang kenapa pake keranjang karena untuk meminimalisasi pemakaian plastik guys jadi kita pake keranjang karena disini juga kalo misalkan untuk belanja-belanja itu gak dikasih plastik guys gitu makanya selalu sedia keranjang ini bawa ini juga bawa tas-tasan karena buat naro hp sama naro-naro barang-barang kayak gitu yuk kita cari aja dah rencananya aku mau beli nasi goreng gitu mau nyari-nyari nasi goreng tapi gak tau udah buka gak tau belum yuk langsung aja kita cari dan liat-liat suasana sore di daerah Chennai ini pasarnya belum terlalu rame biasanya jam-jam segini tuh kalo hari-hari kerja gitu kayak kemarin tuh muacet guys pusing akun kita gak bisa lewat jadi yang tadinya bawa sepeda malah ngedorong sepeda gitu jadi kalo misalkan sore banget itu biasanya kita lebih banyak kayak jalan kaki ini bapak-bapak street food seru seru banget sih dan akun suka banget suasananya gitu gak tau kenapa akun tuh seneng seneng suasana disini tau guys kayak damai, tentram, enak gitu loh dan orang-orang sini tuh kayak santai gitu yang kedua daerah sini gimana ya kalo orang utara India itu kebanyakan kayak apa ya rasisme itu tinggi gitu ya maksudnya sering gitu nah tapi kalo misalkan disini tuh gak gak sampe saat ini belum pernah akun rasain gitu guys gitu cuman sedikit gimana ya orang sini tuh kayak lebih respect sama foreigner gitu itu yang aku rasain dan ternyata luar biasa sih orang-orang orang-orang cenai ini aku seneng sih wah kita beli jeruk lah guys ya sudah kita beli makan dulu ya kayak gitu temen-temen kalo tradisional mah tetep ya dimana-mana mau megang adat budaya wis keren banget ini anak-anak sekolah baru pulang sekolah mereka kalo Sabtu sekolah berarti ya eh apapun yang salah hari sekarang hari Sabtu kan guys sampai depan sana nanti kita cari makan akun biasanya beli beli nasi gorengnya di depan situ guys yuk kita lihat ya nah ini guys yang akun bilang itu macet kan apakah takun meninjalan kaki sudah lah soalnya tukang ipinya sebelah sana guys tukang ini ya tukang nasi gorengnya lapar sini kebetulan masjidnya eh masjidnya maghribnya agak lama ya sini 18.05 mungkin kalo bagian utara lebih cepet maghribnya jam setengah 6 udah maghrib gitu tapi disini 17.05 18.05 sorry jadi akun mau tusin buat nyari makannya dari sekarang dan nanti abis maghrib gak keluar-keluar lagi buat nasi gorengnya tutup guys kayaknya gara-gara terlalu cepet disini deh makanya tutup nasi gorengnya gimana ya kita cari makanan lain aja ya nasi goreng gak dapet malah macet gak dapet guys udah lah kita cari makanan lain dengan sawarma apa ya disitu biasa beli sawarma ntar deh kita cari makanan-makanan lain rencananya akan membeli buah-buahan juga ntar kita cari buah dulu ntar habis maghrib atau bisa terpaksa keluar lagi karena yang enak ini nasi gorengnya enak banget sumpah makanya akun ketagihan nasi goreng aja itu apalagi pake sambal mantep ini guys kita cari makanan dulu ya soalnya ini nya tutup nasi gorengnya ini untuk besok-besok aku gak keluar jam segini lagi deh soalnya macet banget guys jadi kita lama banget biasanya akun kalau kesini tuh sebentar gitu gak lama ini macet banget emang pulang jam pulang pulang jam kerja kan jadi dia wajar macet gitu aduh kita masih nyari makan bingung pun makan apa akun masih keliling-keliling aja pake sepeda sepedahan nyantai gitu kan sambil nikmatin sore oke temen-temen kita masih mau cari makanan dulu sambil macet-macetan pokoknya gak mau lagi deh keluar besok jam segini kapok oke oke thank you yuk guys sekarang kita cari permasalahan dulu halo bro bye ya chips 2 piece 2 ya 2 nah ini sering akun belanjain sama apa-apa aku gak tau kenapa aku suka singkong ini guys singkong masalahin dia enak banget guys yang ini dia ada crispy-crispy gitu tapi kalau misalkan pake bumbu balado yang agak maris manis pasti lebih enak one more banyak banget tuh variasinya ini pake masalahin dia semua nih guys kita cari masalahin dulu ini gorengan yang pernah goreng banget pelangahnya guys ini sel nah dikasih plastik alhamdulillah gak apa-apa plastik no nah just put here nah thank you brother disini mukanya walaupun agak agak gak kayak mau marah gitu tapi sebenarnya baik banget guys orang-orang sini ada samosa kita lanjut beli jeruk depan situ tuh sepeda aku parkirin disini tapi pemerintahin dia juga sebenarnya udah ngelarang guys beberapa untuk pemakaian plastik makanya beberapa kota kayak New Delhi itu plastik sempat di ban beberapa saat gitu nanti produksi lagi ada waktunya kapan gitu dia penanggulangan sampah lah intinya sekarang kita mau beli ini dulu beli jeruk bayar how much 100 100 100 kilo kilo 1 kilo kita beli jeruk nih guys wah segar-segar ini sambil narik-narik sepeda ya akunnya jadi agak susah kalau pakai ini yang ini mah gak apa-apa plastik iya bay noni plastik aduh mau jatuh sepeda akun nah gitu aja oke oke gue tanggal ya jadi ini barisan buah semua nih guys oke temen-temen ini udah full udah full banget keranjang akun udah ada buah udah ada apa namanya udah ada buah udah ada chips gitu sekarang kita mau cari yang lain tapi ada aja orang-orang kayak kejadian angkel-angkel yang gimana gitu kita mau cari-cari buah yang lain ya guys ya ambil cari makan yang lain kayaknya abis maghrib aku bakar keluar lagi soalnya kita belum dapat nasi itu enak kayaknya sebentar ya aku tanya ini kita beli beli roti guys nah aja thank you angkel syukri ya ini jualan ke banyak banget ini ini harum-harum gitu enak ini kita udah beli buah juga jadi abis ini beli buah udah beli chips udah beli roti udah kayaknya cukup deh guys buat malam thank you angkel ini udah beli ini full banget keranjang akun mantep ini guys abis ini paling abis sholat maghrib kita cari makan jadi kita buah disitu jadi deketan ya buah roti sama chipsnya deket-deketan tapi tadi sebelah-sebelah jauh banget sebenarnya ada juga jual-jual buah gitu guys buah-buah pisang pisang nanti kita coba beli disini ya guys next time oke teman-teman oke lah teman-teman itu aja vlog akun tentang beli buah ini udah full kelanjang jadi tadi harga jeruknya itu sekitar 100 rupiah atau 20 ribu 1 kilonya terus harga chipnya itu 40 ribu eh 40 rupiah atau 1 1 bungkusnya itu 8 ribu aku beli 2 jadi total 16 ribu terus akun beli roti rotian tadi itu sekitar berapa tadi ya 30 rupiah atau 6 ribu jadi kalau di total-total sekitar ya loading berapa ya guys ya sekitar 100 30 100 200 hampir 210 rupiah 220an lah guys lumayan alhamdulillah ini enak banget sih 210 ya kayaknya atau sekitar 42 ribuan ini bakal akun makan malam karena akun kalau malam tuh seringnya lapar tapi tetap bakal kita beli nasi juga abis maghrib kita maghriban dulu abis itu kita keluar lagi tapi kayaknya abis isaan aja deh keluarnya karena maghriban kayaknya masih kayak gini nih masih macet-macetan gitu oke lah teman-teman makasih banyak yang udah ikutin video ini salam sehat salam sehat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam mai night b Terima kasih telah menonton!